Balik lagi di channel gue, Nuga Prison Jadi di video kali ini, gue baru sempet bikin video lagi Kemarin biasanya upload 2 kali, tapi hanya sekali Dan hari ini, gue baru upload malam gitu cuy Ya, di video kali ini, gue bakal bahas di mode penukaran tuh Ternyata ada skill, ya skill move terbaru Ya, langsung aja kita tuker item Terus kalian scroll ke kiri Nanti bakal ada kartu skill v-cut Sama kartu skill krokweta Nah, langsung aja kita coba ya Tapi kayaknya, token gue tuh kurang sih cuy Eh, pas cuy Pas ya, jadi bisa gue beli dua-duanya cuy Jadi bisa gue beli dua-duanya Langsung aja kita beli 2 item skill move ini Langsung aja kita konfirmasi Oke, sudah terunlock Kita beli lagi kartu skill krokweta Ini maksudnya apa? Gue baru denger cuy Bahasanya agak sedikit asing gitu cuy ya Langsung aja, disini juga ada jenis-jenis Indonesia Nanti gue bakal review juga Lalu kita masuk ke inventory Lalu kita buka kartu skill v-cut Kita gunakan ya Oke Kita gunakan Oh, kita unlock dulu v-cut Konfirmasi perubahan Oke Terus yang lakukweta juga kita konfirmasi perubahan Oke, sudah terunlock berarti ya Kita coba ganti yang Heal Heal flick ya Ganti skill move Pakai V-cut Tadi belum v-cut Oke Jadi ada dua skill move baru Di Total Football Indonesia Ada di mode penukaran Lakukweta sama v-cut ya Kita coba buka dulu deh Yang lakukweta ini gimana maksudnya cuy ya Gue juga penasaran cuy Kita coba lihat Trialnya dulu Semakin tinggi kontrol bola pemain Semakin cepat dia melakukan skill move Dan semakin kecil Kemungkinan untuk gagal Selama usang skill move Lakukweta Di tim skill move Geser sprint ke arah slot Ke arah slot Skill move untuk melakukannya Di training camp Kamu dapat menggeser ke arah manapun Untuk melakukannya Oke Kita coba lah langsung ke Lapangannya cuy ya Sebagai Pembuktian Lakukweta itu seperti apa sih skillnya Gitu ya Total Football kan semakin banyak tuh skillnya Tapi memang pas lagi main ranked itu Belum tentu kepake juga cuy Karena ya Momen gitu ya Bentar bro Tapi yang mana ya Kayak double touch ya Mirip double touch cuy Kalau menurut gue ya Mirip double touch Tuh Apa gue yang salah pake Bener kan tuh Lakukan 3 ala Krokweta Udah cuy Bener kayak gitu Jadi mirip Double touch Tapi Kalau menurut gue Ini skill move tuh Kurang bro Kurang Berguna gitu Ya kalau coba kalian pake di ranked deh Skill move kayak gini tuh Cuman gaya-gayaan doang cuy Jadi gak bener-bener efektif Bisa kita pake di ranked Gak bisa sih bro Ini karena Hanya tutorial aja gitu cuy Baru bisa gitu ya Kita coba lanjut Kita coba Satu lagi Skill move yang V-cut itu gimana Tadi yang Krokweta Memirip Apa ya Tadi Pokoknya mirip dengan skill move Yang udah pernah muncul Tuh ya Kita coba Buka lagi yang Krokweta Tuh Kayak double touch sih cuy Cuman memang kurang efektif ya Kita coba yang Ini deh Yang V-cut itu gimana maksudnya Kita langsung coba aja guys Yang pertama menurut gue Itu kurang ya Kurang enak Gak bakal gak pake juga di ranked Kita coba Kalo ini sih buat Apa ya Buat teknik tipuan sih ya Oh Buat teknik tipuan gitu cuy Dibilang efektif banget sih Enggak Cuman menurut gue ini Lebih sedikit bermanfaat Daripada yang tadi Justru skill move ini Menurut gue Malah menghilangkan momen Jok Lu bayangkan Lu bayangkan Udah one on one keeper Pake skill ini Malah jadi ketutup Chow sama backnya Cuy Tapi ini lumayan sih Lumayan ya Skill move yang ini Lumayan yang V-cut ini Kita coba deh Gue cek keeper ya Biar kita membuktikan Apakah bener-bener Berguna ini Skill move terbaru ini Ya agak sedikit berguna lah ya Dibanding yang lakuk weta yang tadi itu di awal Enggak banget sih cuy Yang tadi yang awal menurut gue ya Kurang Mirip double touch Gerakannya Tapi memang kurang efektif Nah kalau yang V-cut ini Menurut gue oke ya Tapi Tergantung momennya Jadi kalian kalau menemukan momen yang pas Itu bisa sangat berguna Tapi kalau momennya tidak pas Itu malah jadi Boomerang buat diri sendiri Jadi mau apa Menghilangkan momen yang bagus Depan gawang gitu Itu lah Buat gaya-gayaan sih oke lah Menurut gue ya Tapi kalau kalian pakai di rank Kejelas Gak Worth it sih ya Gak worth it lah Kecuali emang kalian udah unggul Banyak gol Itu bisa aja cuy Jadi Di total football Tersisa 5 skill move Yang belum terunlock ya Ada flick roll Cross ball Stepper forward flick Elastico Sama Subrero flick Yang masih terlock Selebihnya udah terunlock Jadi Mantap banget Semoga ke depannya Skill move di total football Semakin banyak Gitu cuy Oke Segitu aja video kali ini Besok gue lanjut lagi Ngerank Ya Konten rank Terus konten review jersey Dan lain-lain gitu cuy Terima kasih yang menonton Jangan lupa subscribe Sampai jumpa